Nah gimana guys, gemes kan ini aja Jadi untuk long stepnya itu adjustable and removable Ini juga sama removable Kalian tinggal pake sesuai selera kalian aja Supanya kayak gimana Hai, welcome and welcome back to Eka Yunia's channel Kembali lagi di channel aku Dan aku akan review tas lagi Yes, sekarang aku mau review tas dari brand Cat Spade Tapi sebelum kita lanjut ke videonya Don't forget to like, share, and subscribe my channel Udah? Oke Sekarang kita langsung lanjut ke videonya So, ini dia tasnya yaitu Cat Spade Smile Small Ini gemes banget Kenapa dinamain smile small? Karena ini adalah bentuknya tuh kayak bentuk senyum kan? Bentuk smile gini Dan ini yang size-nya small Oke, sekarang kita mulai review produknya Ini aku jelasin lagi ini adalah Cat Spade Smile Pebble Ladder Small Dan ini warnanya pink Pinknya tuh soal banget kayak pink yang ada di kamera Kayak gini, cakep banget kan? Pinknya tuh light pink gitu Cakep banget Dan aku memang suka banget sama warna pink Jadi cakep banget Udah gitu kan simple gini ya Kecil banget Tapi ternyata Ini muat untuk dua handphone Dan satu dompet mini Masih oke gitu Jadi sekarang kita langsung review produknya Ini aku mulai dari size-nya dulu Untuk size-nya ini 13 cm Dikali 25 cm untuk panjangnya Untuk ketebalannya ini kurang lebih 5 cm sih Kurang lebih ya Correct me if I wrong Dan akan aku kasih liat di tersnya disini Bahannya sendiri ini full sama pebble ladder Full pebble ladder mix sama smooth ladder Jadi di bagian trimnya Ini smooth ladder Ini juga pake zipper-nya Smooth ladder Terus disini brandnya Cat Spade-nya Ini timbul gitu Pake besi Ini pake silver hardware gitu sih Nah ini juga pake silver hardware Cakep banget warnanya Ini juga ya Untuk brandnya sendiri Ini pake silver hardware Sekarang kita langsung Masuk ke bagian dalam Kulunya memang gitu aja sih Untuk tasnya memang simple banget Terlihat mini Tapi menurut aku Ini cocok gitu Untuk kita pergi-pergi Yang bawaannya Gak terlalu banyak gitu Dan untuk yang Seri small ini Dapet dua long strap Dapet dua strap Trap yaitu ada Ini long strap-nya Long strap-nya tuh pake leather Dan juga ada yang chain Ini pake chain Kayak gini Ini belum aku buka Sama sekali guys Nah ini bagian dalamnya Bagian dalamnya tuh polos kecil gitu Dan ada slot card-nya juga disini Tuh terus ada logo Cat Spade timbul disini Ini dapet tiga Dapet Satu, dua, tiga Ada tiga slot card Terus Bagian dalamnya ini fabric Terus ada emboss Cat Spade-nya Di bagian timnya Dan fabricnya tuh warna light pink Warna khas dari Cat Spade Untuk tesnya sendiri Ini aku dapet yang Made in Vietnam Exitensi guys disini Ada Made in Vietnam-nya Ada logo Cat Spade-nya Udah gitu aja Untuk bagian dalamnya Ini pack-nya dari tasnya sendiri Dan aku mau buka Untuk strap-nya ya Nah gimana guys Gemes kan Ini ternyata Warnanya tuh bukan Silver hardware Tapi ini adalah light gold Ini bener-bener kayak Gak keliatan gold gitu loh Jadi aku pikir Di awal aku pas keliat ininya Hardware yang masih kecil disini Itu tuh kayak silver Ternyata pas aku buka chain-nya Ini malah menurut aku lebih ke light gold Light gold-nya bukan light gold Yang bener-bener gold banget gitu ya Ini tipis banget light gold-nya Jadi agak menyerupai silver Gemes kan Ini kalau kita pakai chain-nya aja Jadi Untuk long strap-nya itu adjustable And removable Ini juga sama removable Kalian tinggal pakai sesuai selera kalian aja Sukanya kayak gimana Tapi bener-bener aku Ini cakep banget Kalau jadiin kayak Hiasan gitu loh Jadi tinggal dipakai long strap aja Ini udah cakep banget Atau kalian kalau mau ke testa Tinggal pakai chain-nya aja Udah gemes banget Ini udah aku pasang long strap-nya Gemes banget kan Kayak gini Jadi si chain-nya ini Kalau kita pakai jadi shoulder bag Chain-nya tuh jadi kayak hiasan gitu loh Lucu Terus untuk bagian long strap-nya Ini bahannya itu smooth leather Dan bisa di adjust sesuai kesukaan kalian Kalian bisa sesuai panjang pendeknya Mau seberapa Ini gampang banget Dan plusnya lagi Ini tasnya tuh ringan banget Jadi tinggal si chain-nya ini tuh Menambah beban si tasnya Kalau kalian bawaannya dikit Ditambah chain tuh gak terlalu berasa Tapi memang kalau kalian bawanya full Satu tas kayak gini Ditambah chain Jadi kayak emang agak berasa beratnya sih gitu Dan for info guys Untuk Kate's Fit seri smile ini Adalah produk dari butiknya mereka Jadi ini juga ada di store Atau di butik mereka yang ada di Indonesia Jakarta, Bandung, Surabaya Dan lain-lain Itu ada Dan kemarinnya sempat ikutan diskon juga Untuk smile small ini So guys menurut aku Itu aja udah cukup banget Memwakili dari isi semua Seri Kate's Fit Dari Smile small pink ini Menurut kalian gimana? Ini gamas banget ya sih? Atau mungkin adakah hal-hal Yang kalian mau tanyain Dari Kate's Fit Smile small ini Boleh Kontak aku di DM Instagram Kalian mau tau Aku beli dimana Harga berapa Dan lain-lain Feel free for ask me Saya suka-suka untuk Tanya-tanya ke aku Atau dari tas-tas yang udah pernah aku Review sebelumnya Boleh langsung ditanyain aja Aku kepake phone bag karena simple Tapi menurut kalian Itu kurang banyak isinya Boleh banget dicobain pake ini Ini tasnya tuh kecil Tapi lumayan muat banyak disini Dan kalian gak perlu bawa dompet pun Ini aman banget untuk kartunya Gak akan takut keselit disini Karena ada slot kartunya Tuh Slot kartunya ada 3 Ini cukup banget untuk daily bear Dan pastinya cantik banget Oke guys Begitu aja review aku Untuk Space Smile small I hope you enjoy this video Don't forget to like And subscribe my channel Thank you for watching And see you on my next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax